Ketika baca itu Kama robbayani Sohiro Kalo diri sono Nah, 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 nah Kama robbayana Sigoro Apa sigoro? Isim tak Isim yang menunjukkan kepada kecil Tasgir Itu segatnya banyak pak Ada segatnya Fa'iratun Ada segatnya Fu'airatun Ada segatnya Fa'i'al Itu segat bentuknya Jadi ada Sohiro Ada Sigoro Pada pertemuan yang lalu Kita sudah membahas Walayakumu ahadun minal qawmi Hatta yakumal imamu Ini Adabul qudwah Ada Walayakumu ahadun Jangan pergi Jangan berdiri Seseorang itu Minal qawmi Dari beberapa orang yang hadir Habis sholat Berjama'ah Jangan pergi Hatta yakumal imamu Sebelum imamnya pergi Ayo dah Ini namanya ada Jangan merah dulu Kalo imam belum Gitu Ini kan kata-kata ada juga Nah imam masih cikir Dia udah Mantong Ini kan Ada buntu dua namanya Tungguin dulu Ape abis doa Amo imam Kecuali memang Kalimah Lagi mau pergi kemana Lagi ada urusan Nah ini Menemuin bini Menemuin pagi Untuk ketemu bini Masih Mampu Kuru aja Kita tunggu dulu Sampai imam Selesai Kita isi dengan apa Zikir Ini jelas nih Surat An-Nisa Ayat 103 Jika selesai Sholat Pazkurullah Kudu zikir Dupada Allah Perintah Al-Quran ini Bukan bina Habis sholat zikir itu P.A Baranget ya Perintah Allah An-Nisa Ayat 103 Faidah Pada hitumu Apabila Kamu habis Sholat Pazkurullah Ingatlah Kepada Allah Zikir Jangan pada Ya Kalau pada pergi Masih enak Enggarnya Bermantok aja Bismayang Ya Pazkurullah Jadi Sinkron Salaman aja Dibilang bin Ah Ya Ilaha Salaman Habis bayang Katanya bin Habis bayang Sabu Itu kan kita Salaman Itu dibilang Bin Aduh Aduh Biddu'ai Ketika baca Doa Ini cuma satu nih Mata di hari ini Cuma panjang Kayanya Janganlah Seorang Imam Mengususkan Ketika Membaca Doa Mengususkan Dirinya Wabil Usus Fikunutis Subhi Apalagi Di waktu Kunut Subuh Apa Maknanya Jangan Baca Allahumma Dili Fiman Hadair Kalau ada Imam Baca Begitu Bapak Jangan Amin Itu Imam Apa Artinya Ego Ini Kan Ada Kalau Emang Baca Doa Kunut Ketika Jadi Imam Allahumma Dina Fiman Hadair Wa Afina Fiman Afait Wata Wala Fiman Tawallait Terus Sampai Sampai Terus Kalau Ngajinya Begini Mengajimu Sholat Masing Masing Kalau Kunut Cuma Minta Di Amalin Jangan Disini Waktunya Tidak Ada Nah Sekarang Ini Kan Di Dalam Sholat Yang Bu Ya Di Luar Sholat Juga Begitu Jangan Merubah Rubah Ayah Redaksinya Begitu Ayatnya Al-Quran Jangan Pakai Di Rubah Rubah Rubih Al-Namukimah Sholati Wamin Zuryatina Makin Begitu Itu Kur'an Jangan Jangan Di Rubah Rubah Udah Yang Rubah Rubah Salah Gaya Melan Kayak Ahli Na'u Aja Silahkan Dirubah Tapi Yang Redaks Al-Quran Jangan Jangan Ya Rabbana Hablana Min Azwajina Wazuryatina Korota Ayun Waj'alna Lilmutaqina Imama Redaks Kur'annya Begitu Jangan Bagi Dilobah Rabbana Hablana Min Azwajina Takkan Bini Gu Baru Atur Kan Azwajina Kan Adanya Makan Banyak Istri Gak Cocok Amap Gua Ini Nah Begitu Jangan Dirobah Kur Ini Banyak Nih Ada Gerubah Gerubah Gitu Nih Kayak Seolah Ahlin Aku Banget Udah Ngerobah 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 Yang Sering Ada Yang Sering Ya Rob Badan Pil Lana Dunu Bana Wali Wali Daina Rob Badan Pil Lana Dunubana Wali Wali Dina Yang Aslinya Rob Birli Wali Wali Daya Warham Nih Warham Umar Kamar Rob Bayani Sohiro Aslinya Tapi Pengen Dirobah Amaliyah Udah Dirobang Rob Ngerobahnya Nggak Tepat Rob Badan Pil Lana Boleh Rob Birli Silahkan Ya Zunubana Zunubi Wali Wali Daina Apa Maknanya Wali Wali Daina Lidaina Itu Maknanya Dua Wali Dun Wali Dani Menjadi Wali Daini Dua Orang Tua Tapi Tapi Kalau Dari Sanarob Badan Pil Lana Dun Bana Wali Wali Dina Kalau Wali Dina Itu Jama Dan Semua Semua Ibu Bapak Kami Wali Wali Dina Asalnya Wali Dun Karena Sedang Nasod Menjadi Wali Dina Kan Wali Daina Dua Orang Tua Kami Wali Dina Semua Orang Tua Kami Karena Kaga Ada Harokat Tulisannya Sama Sama Tulisannya Itu Wali Dina Wali Daina Sama Tulisannya Itu Kalau Harokat Kaga Ada Salah Baca Ketika Baca Itu Kam Rob Bayani Sohiro Kalau Diri Sono Nah 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 Kam Rob Bayana Sigoro Apa Sigoro Isim Tak Isim Yang Menunjukkan Kepada Kecil Tasbir Itu Segatnya Banyak Ada Segatnya Fa'ilatun Ada Segatnya Fu'aylatun Ada Segatnya Fa'i'al Itu Segat Bentuknya Jadi Ada Sohiro Ada Sigoro Nah Menjadi Nuhairun Nahrun Itu Sungai Nuhairun Nahirun Menjadi Sungai Yang Kecil Itu Namanya Isim Tasjir Abi Bapak Ubay Bapak Kecil Gitu Ya Ini Isim Tasjir Ngerobah Ngerobah Ini Kudu Paham Ngerobah Ngerobah Nia Paham Naga Ya Ini Secara Luhat Nahu Tapi Kalau Bapak Berpikiran Begini Ya Sah-sah Saja Allah Maka Udah Sampai Saya Baca Ya Selesai Udah Kalau Ngomong Begitu Ya Allah Mau Tau Udah Sampai Saya Baca Tapi Jangan Ngerobah Perubah Perubahannya Kalaupun Mau Dilakukan Silahkan Perubahan Yang Benar Ya Jadi Walaya Usul Imam Nafsahu Biddu'a Pil Gunuti Bal Tetapi Seorang Imam Yakulu Allahumma Dina Fiman Hadain Jadi ada Kalimat Nah Jangan Pakai Allahumma Dini Kalau Mau Sendiri Ya Silahkan Hadis Yang Diluwayatkan Oleh Imam Tirmidhi Laya Ummu Laya Ummu Abdun Kaumat Jangan Mengimami Seorang Ambah Kauman Bagi Seorang Kaum Yahus Su Nafsahu Biddu'a Wati'im Yang Si Imam Itu Mengususkan Doanya Hanya Untuk Dirinya Sendiri Fa'in Fa'ala Jika Imam Model Begitu Pakad Khonahum Itu Imam Hiyana Imam Itu Hiyana Apa Hiyana Ayo Coba Jadi Imam Hiyana Kita Kenapa Mempentingkan Diri Sendiri Sekali lagi Ini Adabul Khudba Masalah Bukan hukum Tapi Ada Ya Jadi Jangan Membaca Doa Yang Yang Dominya Mengarah Kepada Sendiri Berikut Jemaah Sekalian Yang Kami Muliakan Jadi Ada Hadis Yang Diruayatkan Oleh Imam Dir Bermidi Apa Maknanya Hukum Intakoso Sawabuhum Maknanya Intakoso Kurang Apa yang kurang Sawabuhum Pahala Pahalanya Kurang Kenapa Karena Buat Dirinya Dewek Ya Padahal Disini Pak Kuriha Dimakruhkan Karena Kaga Enak Pak Kita Jadi Imam Dimakruh Karena Gara-gara Baca Doa Yang Dominya Menunjukkan Sendir Di Luar Sholat Silahkan Baca Doa Sama Jangan Ampe Di Luar Sholat Juga Membaca Doanya Dengan Dominya Sendir Sendir Ya Kalau Bapak Menemukan Kayak Gitu Waduh Ini Imam Mau Masuk Surga Dewa Jadi Gitu Gak Gajah Kita Bismillah Rahman Rahim Dan Si Imam Mengeraskan Suaranya Di Dalam Membaca Kunud Wa Yuh Amin Al Ma'mum Dan Si Ma'mum Meng Amin Ini Ketika Doa Kunud Ini Yang Paling Enak Ngamimin Itu Lomah Dina Biman Hadai Amin Paling Enak Tapi Kalau Selain Kunud Ada Yang Ompak Ayo Dimana Ada Orang Ompak Baca Doa Kemudian Amin Yang Ompak Tapi Ketika Kunud Kompak Wa Afin 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 Amin Amin Itu Kan Suakasan Suakasan Ini Semua Jadi Pengurus Pengurus Semua Jadi Imam Jadi Kalau Baca Kunud Jangan Cepet Cepet Itu Yang Mau Jadi Makmum Yang Mau Amin Bingung Dimana Wa Amin Ini Ya Imam Yang Turun Aja Jadi Waya Ommu Waya Aminul Makmum Si Makmum Mengaminkan Ketika Seorang Imam Membaca Doa Agar Enak Kompak Rapi Maka Imam Jangan Buru Buru Amin Amin Cuman Makanya Imam Jangan Tinggi Tinggi Kalau Tinggi Tinggi Nadanya Makmum Juga Repot Imam Nya Begini Amin Makmum Ya Amin Sudah 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 Imam Tidak Usah Tinggi Tinggi Allah Mahdi Nabi Man Hadait Amin Tuhan Kalau Imam Sudah Allah Mahdi Nabi Man Hadait Tidak Tidak Tanda Jawabannya Agak Tinggi Jawabannya Jangan Ngaji Ngaji Bareng Bareng Jangan Marah Saya Sagi Lagi Ya Waiu Amin Kaumu Al Mahmum Mahmum Mengimam Orang Mahmum Mengaminkan 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 Apa Mengaminkan Doa Si Si Imam Ketika Dia Membacakun Membacakun Wahada Disini Dikatakan Walaya Fauna Aidyahum Idlam Yasbid Zalika Pil Akhbar Disini Ada Perbedaan Disini Disebut Imam Wazali Mengatakan Enggak Boleh Ngakak Tangan Tapi Kata Imam Nawawi Wahada Doibun Ba'as Sahihu Sunnah Disunnahkan Rokul Yadaini Ngakak Dua Tangan Bukan Hanya Waktu Unut Bahkan Keseluruhan Ketika Berselawat Kepada Nabi Sallallahu Alla Sayyidina Muhammadin Nabi Ummi Wa Alihi Wassabi Wassalam Wassalam Gitu kan Gitu Masih tetap Mengangkat Tangan Wakat Ru'ya Hadis Sufi Rokil Yadaini Fil Kunuti Ada Hadisnya Ya Jadi Kalau Nggak ada Nggak ada Yang ngomong Kunut Nggak ada Hadisnya Dibohongin Kita Waparak Da'wat Dan Bedanya Antara Di Dalam Solat Amma Di Luar Solat Adalah Layun Dabu Mas Hulyadaini Ba'dahu Pis Solati Tidak Disunahkan Mas Hulyadaini Ngusap Tangan Ngusap Muka Dengan Kedua Tangan Ba'dahu Setelah Berdoa Pis Solati Di Dalam Solat Jadi Kalau Habis Kunut Doa Kunut Yang lain Juga Di Dalam Solat Kalau kalau semua doa musabtahan kita enggak sempat sembahyang makanya di dalam sholat tidak disunakan mengusap muka dengan tangan tia disunakan kalau diluar sholat kalau diluar sholat kita habis doa musab muka dengan kedua tangan kita memang hadisnya tidak soheh orang yang mengusapkan mukanya dengan kedua tangan ketika selesai membaca doa maka Allah jadikan setiap helai rambutnya malaikat yang ada di muka rambut yang ada di muka setelah helai rambut yang ada di muka dijadikan malaikat untuk memberi rahmat orang yang berdoa itu maka disitu ada kesunahan punya jenggot dan lain sebagainya biar banyak-banyak banyak rambutnya semakin banyak rambutnya semakin banyak Allah ciptakan malaikat gitu ya memang hadisnya gak soheh nih jadi kenapa membaca doa mengusap muka karena setiap rambut-rambut yang kita usap ini akan dijadikan oleh Allah malaikat untuk memberi rahmat bagi yang berdoa silakan banyak ini kita alis bumis jenggot yang jenggotan yang jenggotan yang kagak yang pakaiin apa yang biar berjenggot itu jadi nambahin nepah alam gitu ya yang gak yang jenggotnya yang bagaimana kagak ada dari sononya kalau dipakaiin apa juga kagak berjenggot ada pak yang berjenggot kagak dipakaiin apa-apa aja baru tumbuh aja ya kita yang kagak berjenggot kemana mau diperolongin apa itu biar tumbuh jenggot kuah ya jadi mengusap muka ketika selesai membaca doa sampai jepit itu lempengan itu dewek-dewek masing-masing sampai jepit itu kan makmum itu baca bakiyatalkunut sisanya kunut baca apa sendirian in naka takdi wala yukbo alai itu sendiri dari dulu ya kita begitu ya dari dulu kan dari masih kita kecil diajarin sampai imam itu membaca kunutnya berhenti habis itu kita masih karena kita masing-masing kagak dipimpin sama imam rumahnya kagak apa di kelpungan itu kagak hafalin karena sering dihafalin cuma Allah Allah makhdi nah berhenti karena berhenti yang lebihnya kagak diamarin akhirnya apa yang tua kagak apa Emang disitu berhenti Siapa yang nyuruh Ini keterangannya ada Dari dulu kan kita cuma ngikutin doang Emang dari sononya begitu Kita dari sononya ngomong Bukan dari sononya Ada penjelasannya Keterangannya Cuman kita dari dulu hanya Dengar dari Guru dan orang tua kita Jadi Selesai sendiri-sendiri tuh Inna katakdi Wala yukdo alai Selesai sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu akbar Langsung Sujud Ini Kerjain pak gunut Kerjain ada Ada hadisnya Semoga Semoga yang saya sampaikan ini Bermanfaat Jadi jangan egois Kalau baca dong Ada baca dong adik-dewek Bilangin aja Lu mau suka adik-dewek lo Ngajak-ngajak Demikian hadirin sekalian Mudah-mudahan Ada manfaatnya Selamat menikmati 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 Selamat menikmati